Hei hei kamu netizen pasbar, wilayah administratif Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan empat provinsi membuat komposisi penduduknya cukup beragam. Ada yang datang sebelum kemerdekaan dan sebagian datang pas ke kemerdekaan. Dengan beragamnya etnis yang mendiami suatu wilayah akan memberikan keuntungan tersendiri bagi wilayah tersebut. Seperti bertambahnya pengetahuan tentang budaya serta adat istiadat daerah setempat ataupun daerah lain dan keuntungan-keuntungan lainnya. Nah etnis apa saja ya yang mendiami wilayah Sumatera Barat saat ini? Kali ini kita akan bahas empat etnis terbesar yang mendiami wilayah Sumatera Barat. Perlu diingat data ini mungkin tidak akurat 100% dikarenakan terbatasnya informasi dan data terkini yang kami dapatkan tentang komposisi penduduk di Sumatera Barat. Data terakhir yang kami dapatkan dari BPS ialah per 2010. Karena itu kami menambahkan sumber data dari berbagai media serta dengan melihat secara kasat mata kondisi saat ini di lapangan. Inilah empat etnis terbesar yang mendiami Sumatera Barat saat ini. Etnis Mentawai Seperti namanya, etnis Mentawai merupakan penduduk asli Kepulauan Mentawai, seperti yang disebutkan dalam situs organisasi suku mentawai.org, para nenek moyang orang Mentawai diakini telah bermigrasi ke wilayah tersebut sejak tahun 2000 hingga 500 sebelum masehi. Sistem kekerabatan yang dianud oleh etnis ini ialah patrilineal atau dari garis keturunan ayah. Dan etnis Mentawai terkenal dengan kearifan lokalnya dalam menjaga kelestarian alam. Selain itu, budaya Tato sangat terkenal di kalangan masyarakat suku mentawai. Tidak diketahui pasti berapa jumlah populasi orang Mentawai saat ini. Namun diperkirakan, etnis Mentawai adalah etnis dengan penduduk terbesar keempat dari segi jumlah di wilayah Sumatera Barat. Apakah kamu, iya kamu, adalah salah satu orang Mentawai? Etnis Jawa Benar, orang-orang Jawa telah melakukan transmigrasi ke Sumatera Barat sejak dulu. Dan sebagian mereka merupakan para pekerja yang dikirim ke Suriname pada masa kolonial yang kemudian dibawa kembali ke Indonesia untuk ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya wilayah Sumatera Barat melalui program transmigrasi. Dengan adanya orang-orang Jawa di beberapa daerah di Sumatera Barat, dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian wilayah setempat. Dengan kata lain, bertambahnya jumlah penduduk wilayah tersebut meningkatkan daya beli serta bangsa pasar. Orang-orang Jawa umumnya mendiami wilayah utara dan selatan Sumatera Barat, seperti di Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Dermas Raya, dan Pesisir Selatan. Tidak diketahui pasti berapa jumlah penduduk beretnis Jawa di Sumatera Barat pada saat ini. Ditambah lagi dengan adanya perkawinan dengan penduduk setempat yang beretnis Minangkabau, membuat identitas etnis Jawa menjadi berkurang. Namun diperkirakan masih menjadi yang terbesar ketiga dari segi jumlah di Sumatera Barat. Etnis Batak Mandailing Etnis yang kami maksud ialah semua sub-etnis dari Batak, baik dari Batak Angkola, Batak Toba, dan Mandailing. Namun karena dari segi jumlah yang paling besar yang mendiami Sumatera Barat ialah sub-etnis Mandailing, karena itu kami menyebutnya Batak Mandailing. Orang-orang Batak Mandailing umumnya mendiami wilayah rantau dalam adat Minangkabau, yang sekaligus berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera Utara, seperti Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Nenek moyang orang-orang Batak Mandailing di kedua wilayah tersebut diakini berasal dari wilayah Sumatera Utara sejak dulu, dan bahkan beberapa nama daerah di kedua kabupaten ini diambil dari bahasa Mandailing, seperti Bahhoras, Saroha, Sabajae, dan lainnya. Dan seperti yang kita ketahui, garis keturunan pada etnis ini diambil dari ayah dengan marga yang paling terkenal seperti Lubis dan Nasution. Dan sudah pasti, etnis terbesar yang mendiami wilayah Sumatera Barat saat ini adalah Etnis Minangkabau Masyarakat Minang mendiami seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dan diakini merupakan bagian dari masyarakat Austronesia yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2.500 hingga 2.000 tahun yang lalu. Dan tahukah kamu, hingga saat ini, Minangkabau merupakan etnis terbesar dengan sistem kekerabatan matrilineal atau sistem kekerabatan yang diambil dari garis keturunan ibu di dunia. Terima kasih telah berbagi kuota untuk menonton. Sampai jumpa!